Lingkungan organik yang ikut digarap komunitas Gagego Organik atau Terigo Pati menjadi percontohan bagi daerah yang ingin mengadopsi penerapannya. Seperti di Bank Sampah Asri Raharjo yang berada di Perum Kuto Harjo Permai, masyarakat bisa langsung belajar arti dari lingkungan organik sekaligus mengolah limbah rumah tangga hingga memiliki nilai ekonomi. Selain menginspirasi daerah lain untuk melakukan study banding, lingkungan organik di Bank Sampah Asri Raharjo ini termasuk dukungan masyarakat di sekitar lokasi dalam mendukung program Kampung Iklim. Sehingga diharapkan perkembangan lingkungan organik di Pati dapat memberikan pencerahan terhadap terapan ilmu organik. Biometagrin, ada IPAL, ada solar cell, teknologi terbarukan itu termasuk dukungan untuk program Kampung Iklim. Jadi harapannya dari Dinas Bungan Hidup itu kita mengikuti program itu dan kebetulan di NW8 sini, Desa Kota Harjo ini memiliki syarat itu. Terus kita didirikan Bank Sampah ini termasuk juga untuk melengkapi salah satu syarat juga pada saat kita dapat adipura itu di Pati itu, salah satunya harus ada Bank Sampah. Jadi pertama kali di Pati Bank Sampah yang pertama kali berdiri di sini di tahun 2013, bulan Mei itu. Selain untuk melengkapi memberikan nilai tambah dalam penilaian adipura, Bank Sampah termasuk berdampak bagi keseharian warga sekitar. Seperti penghijauan tiap rumah, minimal ditanami buah di halaman depan rumah. Oksanur Ajai, Simpang 5TV, melaporkan.